Terima kasih telah menonton 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 Jangan pemirsa Terima kasih telah menonton Jadi mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini breakdown support Terima kasih telah menonton 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 support banget. 5.600 target sampai kapan pada nikah? Mungkin Q pertama, akhir kuartal pertama tahun depan mungkin bisa. Oke, 2025. Baik, selanjutnya menanyakan saham Unilever Pak, analisisnya untuk Unilever direkomendasikan masuk tidak dari sisi kinerja yang melemah cukup dalam, intraday, teknikal juga menyentuh ke level terendahnya kemudian dibarengi dengan rencana pembagian dividen dari emiten ini. Baik, untuk Unilever ini saya agak pesimis ya, apalagi kemarin juga secara teknikal dia turun dengan volume yang sangat besar dan all time low lagi dia tembus di bawah 2140. Kalau jangka panjang seperti ini masih akan turun kalau misalnya Fibonacci itu adalah di level 1625 ya, segera-situ sampai 1700. Jadi untuk investasi jangka panjang sepertinya agak agak sulit ya untuk saya merekomendasikan ya walaupun dia ada tetap ada bagi dividen ya tapi dia kinerja juga tetap masih turun terus ini memang agak sulit ya untuk UNVR untuk expand. Selanjutnya ada Antam Pak juga tidak menyebutkan nama dan lokasi ini hari ini melemah cukup dalam masih ada peluang Antam untuk melanjutkan penguatan. Oke, untuk Antam jangka menengah sebenarnya dia masih bagus ya ini sepertinya hanya koreksi aja kira-kira sampai level 1530 ini area yang menarik untuk untuk di ini ya untuk di buy lagi. Kedepannya sepertinya Metals itu seperti Antam itu dia menarik ya apalagi kalau kalau China itu dia apa namanya ekonomi mulai membaik apalagi nanti dia ada apa namanya polisi moneternya yang ada lebih banyak lagi seperti turun suku bunga Antam itu mulai menarik lagi. Baik, penutupan hari ini di 1585 melemah cukup dalam di 2,16% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Adi Ek Channel. Pak Danika waktu kita cukup terbatas Pak tampaknya pembahasan Antam tadi sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Danika terima kasih sehat selalu Pak. Terima kasih banyak Pak De. Baik, keada Bapak Danika Augusta Sarif Financial Educator Sukor Sekuritas dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat karena urusan masa depan harus terdepan aku investor saham. Saya David Sanofel pamit undur diri sampai berjumpa kembali. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.